Musyawarah Nasional Partai Golkar, sejumlah calon ketua umum melakukan gerilya guna mendapatkan dukungan. Hingga saat ini ada empat kader Partai Golkar yang diinformasikan mencalonkan diri sebagai calon pemimpin Partai Berlambang Pohon Peringin itu. Salah satu kader yang mencalonkan diri adalah Ketua DPR saat ini, Ade Komarudin. Menurut salah seorang anggota Bambang Susatio, tim sukses Ade Komarudin mulai bergerilya menjalin upaya konsolidasi ke Dewan Pimpinan Daerah Jelang Musyawarah Nasional. Bambang Susatio bahkan mengaku sudah mendapatkan restu dari salah satu anak organisasi Partai Golkar, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOXI. Selain Ade Komarudin, tiga kader lainnya juga terus melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Ada Yasin Limpo di daerah Sulawesi Selatan, kemudian Setia Novanto, serta Aziz Samsudin. Syarat pencalonan Ketua Umum Partai Golkar adalah dukungan sebanyak 30 persen atau 170 suara dari total 529 suara di seluruh tingkat BPD.